Meskipun Stasiun Tawang Semarang Kamis Pagi sudah tidak terendam banjir, namun operasional penumpang kereta untuk sementara dialihkan ke Stasiun Poncol Semarang. Banjir di Stasiun Tawang ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo yang Kamis Pagi menyempatkan diri memantau langsung kondisi Stasiun Tawang. Kamis Pagi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak di Stasiun Tawang Semarang. Kedatangan orang nomor satu di Jawa Tengah ini untuk memastikan kondisi Stasiun Tawang Paskau Jenderas yang terjadi pada Rabu Malam. Sebelumnya Jenderas yang terjadi beberapa hari terakhir mengibatkan Stasiun Tawang terendam dan mengganggu operasional. Namun, Kamis Pagi, Stasiun Tawang sudah tidak terendam dan tinggal dilakukan pembersihan. Meski sudah tidak terendam, namun operasional Stasiun Tawang Semarang masih terganggu. Operasional sementara dialihkan ke Stasiun Poncol termasuk untuk pemeriksaan genus dan rapid antigen. Untuk perkembangan dari Stasiun Semarang, sampai saat ini memang masih belum bisa digunakan untuk pelayanan naik turun penumpang kereta api, maupun untuk pelayanan genus atau rapid test. Tetapi secara pola operasi, Stasiun Tawang memang sejak kemarin sudah bisa beroperasi. Jadi, perjalanan kereta api sudah bisa atau tidak terganggu dalam artian bisa dialihkan ke Stasiun Semarang Poncol. Untuk mengantisipasi banjir susulan sudah ada 4 unit pompa yang beroperasi secara aktif selama 24 jam yang telah dioperasikan sejak selasa sore kemarin.